Dukungan Muslim Amerika Serikat di Florida, Pennsylvania, dan Michigan bisa ikut menentukan hasil Pilpres 2020. Negara bagian seperti itu dikenal sebagai swing state karena bisa mengayun ke Partai Demokrat atau Partai Republik, sehingga menjadi tempat kampanye capres atau tim sesnya. 78% Muslim Amerika Serikat yang berhak memilih telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam Pilpres November ini, menurut pantauan The Institute for Social Policy and Understanding. Ini peningkatan signifikan dibandingkan angka 60% saat Pilpres 2016. Pew Research Center mencatat jumlah warga Muslim AS mencapai sekitar 3 juta orang, atau sekitar 1% penduduk total Amerika. Tapi konsentrasi komunitas Muslim di negara bagian-negara bagian kompetitif membuat Muslim AS sebagai kelompok milih yang bisa ikut menentukan hasil Pilpres. Masjid pun menjadi sarana memobilisasi calon pemilih, termasuk di antaranya The Addams Center di negara bagian Virginia. Sebagai lembaga nirlaba, The Addams Center sekedar menganjurkan jemaah memilih, bukan mendukung salah satu capres. Dalam Pilpres Amerika Serikat tidak dikenal yang disebut sebagai masa tenang kampanye. Karena itu hingga saat-saat terakhir, kampanye masih dilakukan baik secara fisik maupun lewat iklan kampanye di sejumlah negara bagian kunci yang disebut sebagai battleground states atau swing states yang masih kompetitif diperbutkan kedua capres. Negara bagian kompetitif inilah seperti misalnya Florida yang bisa menjadi kunci kemenangan bagi sang capres untuk memenangkan 270 suara di Electoral College yang diperlukan untuk menang, bukan mayoritas suara secara nasional. Kedua kubu optimis bisa mencapai angka ini. Penasehat senior tim ses Donald Trump mengatakan dukungan bagi Trump meningkat di antara pemilih laki-laki berkulit hitam serta keturunan latin dan juga di negara bagian yang biasanya kantong dukungan Partai Demokrat. Tapi tim ses Joe Biden mengatakan sejumlah negara bagian yang biasanya kuat mendukung Partai Republik kini relatif kompetitif, termasuk Texas, Georgia, dan Iowa yang dimenangkan Trump pada 2016. Karena banyaknya pemilihan secara awal dan juga lewat pos, tidak seperti pilpres-pilpres sebelumnya, hasil akhir di masing-masing negara bagian belum tentu diketahui pada hari H dan memerlukan setidaknya beberapa hari penghitungan. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA